untuk caranya bisa mendaftar ke kampus. Jadi semuanya cukup jelas ya, jadi bisa dicari di studyinfo.fi di sini. Semua informasi ada di sini, jadi kalau misalnya mau nyari program studi untuk S1 ada juga di sini, untuk master juga ada juga di sini. Tapi kalau untuk warga sini biasanya untuk S1 dan S2 itu langsung gabung. Jadi setiap warga di sini ketika mereka melanjutkan dari SMA ke jenjang selanjutnya itu sudah otomatis. Jadi ketika mereka mengambil S1 secara otomatis itu nanti mereka akan melanjutkan ke S2. Jadi secara otomatis, jadi 5 tahun kalau di sini. Untuk warga sini semua biayanya memang gratis dari elementary sampai ke tertiary, sampai ke master degree ataupun nanti doktoral juga. Cuma untuk, sepertinya untuk EU itu juga gratis. Tapi untuk warga di luar EU, kayak kita, orang Asia, itu memang harus bayar ya sejak tahun 2017. Dan itu bervariasi tiap program studi. Untuk di jurusan saya, rata-rata di engineering itu sekitar 24 ribu dua tahun. Jadi kayak setahunnya 12 ribu. Untuk pendaftarannya biasanya itu join application. Jadi kita diberi opsi untuk memilih beberapa kampus. Kalau nggak salah tiga pilihan, tiga kampus. Terus tinggal, ada syarat-syaratnya tinggal dipenuhi di situ. Jadi kayak fill in application di situ. Sepertinya, untuk syarat-syaratnya cukup simple. Dan itu memang sangat membantu dari calon student atau mahasiswa itu sendiri. Dan nggak jauh beda dengan aplikasi dari negara lain atau kampus lain. Syarat bahasa Inggris sudah pasti. Terus motivation letter, biasanya seperti itu. Terus syarat-syarat ijasa dari, kalau misalnya mau daftar master, ijasa S1 ataupun rekomendasi dan lain sebagainya di situ. Nggak terlalu rumit, tapi juga nggak terlalu simple. Dan untuk, kalau misalnya memang teman-teman sekalian tertarik di biasiswa itu sendiri, nanti ada pilihannya di formulir itu atau di aplikasi itu, mau diikut sertakan di biasiswa atau nggak. Seperti itu, itu ada statementnya di situ. Nanti secara otomatis dari aplikasi kita, mereka decide kita bakal dapat terima biasiswa atau enggak gitu. Biasiswanya bisa meliputi cuma parsial atau bisa full. Parsial artinya kita cuma dapat biasiswa dari, biasiswa bebas dari tuition fee atau SPP, ataupun biasiswa dari, biasiswa untuk living cost juga, untuk biaya hidup sehari-hari di sini. Ada beberapa teman juga di sini yang bisa dapat full scholarship. Jadi di cover juga biaya hidupnya di sini. Salah satunya tadi teman saya, Kamilia Tanjung juga. Ataupun untuk informasi-informasi tentang belajar di Finlandia juga bisa diakses di studyinfinland.fi juga. Ini cukup informatif juga di situ. Nah, kalau kita ngomongin kelebihan sama kekurangan, kelebihan belajar di Finlandia sudah pasti aman, tertib, bersih, enggak padat kotanya. Dengan jumlah penduduk cuma 5 juta, sangat-sangat longgar di sini, enggak ada macet, enggak ada sedikit polusi, atau bahkan memang jarang ya. dibanding dengan, ya memang kalau memang saya besar dan kerja di kota besar, datang ke Finlandia cukup shock juga ya, di mana orang-orangnya. Tapi lumayan senang juga sekarang, bisa menikmati nature lebih banyak. Terus, hampir semua orang Finlandia bisa berbahasa Inggris. Jadi, seperti Belanda, orang Finlandia itu kayak 90% mungkin ya, 90% bisa berbahasa Inggris. Malah bagus, menurut saya. Terus, ya jarang ada diskriminasi. Dekat dengan alam, sudah pasti. Terus, ya banyak barang second hand yang bagus-bagus juga. Ya, rata-rata memang saya beli kayak perabotan atau beberapa staff juga belinya di second hand juga. Terus, kekurangan. Ini, saya sebenarnya enggak suka ya, kayak melabel orang gitu. Cuma ini memang yang ada ya, kalau misalnya kita googling, rata-rata memang masyarakatnya, sifatnya reserve atau pendiam ya. Kita harus deket dulu dengan mereka, gain a trust dulu, baru mereka bisa open. Semua harus dengan antrian atau reservasi. Contohnya, kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit atau pergi ke klinik atau ke institusi government, kita harus reservasi dulu. Enggak bisa kayak datang ke sana, terus langsung minta dilayani. Semuanya biasanya memang kita harus antri dulu. Semua serba digital di sini. Yang kadang-kadang memang ada institusi pemerintahan yang memang masih pure bahasa finis. Cuma, ya ada juga yang versi inggrisnya. Semua serba digital, terus ini informasi dari teman saya, sebenarnya enggak ada ojek online. Servis lewat aplikasi online tindak beragam. Jadi, memang yang sangat dirindukan dari Indonesia, misalnya memang lapar, kita tinggal ya.